Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kita dapat mendengar semua bunyi, semua suara Itu melalui indera pendengaran kita Yaitu telinga Untuk itu kita harus bersyukur Kita bisa mendengar suara apapun Suara binatang, suara muratul Al-Quran dan sebagainya Nah, sebagai langkah kita mensyukuri nikmat Allah Kita bisa mempelajari Al-Quran Bisa mempelajari telinga manusia Yang sudah diciptakan Allah ini Baik anak-anak Ini adalah telinga manusia Yang dilihat dari dalam Telinga manusia dibagi menjadi tiga bagian Ada telinga luar Telinga tengah Dan telinga dalam Telinga luar Terdiri dari daun telinga Dan Saluran Bagian luar Kemudian Telinga bagian tengah Ada saluran telinga Yang menuju ke membran timpani Atau Gendang telinga Dan juga ada tulang pendengaran Yaitu ada tiga Tulang landasan Tulang sanggurdi Dan tulang martil Saya ulangi Ada tiga tulang pendengaran Yaitu tulang martil Tulang landasan Dan tulang sanggurdi Kemudian Telinga bagian dalam ada Saluran setengah lingkaran Saluran setengah lingkaran Dan rumah siput Nah Suara itu Ditangkap melalui Daun telinga Kemudian Masuk ke saluran Telinga Dan ditangkap oleh membran timpani Atau gendang telinga Gendang telinga akan bergetar Dan mengirimkan Suara tadi Ke tulang pendengaran Kemudian ke saluran setengah lingkaran Kemudian ke rumah siput Nah dari rumah siput Akan menuju saraf Dan ke otak kita Sehingga kita dapat mengetahui Suara yang masuk Itu adalah bunyi apa Bunyi suara manusia Suara hewan Ataupun suara yang lainnya Jadi sudah paham ya anak-anak Bagian dari telinga manusia Nah bisa Anak-anak perjelas Pada buku tematik ya Selanjutnya Fungsi bagian telinga Daun telinga Menangkap suara Dari luar Gendang telinga Menerima suara Dan akan bergetar Tulang pendengaran Menerima suara yang ditangkap Dari gendang telinga Nah Organ telinga kita ini Adalah Organ manusia Dan bisa Terkena gangguan Atau kelainan Pada Telinga kita Yang pertama adalah Tulih Tulih itu Manusia tidak dapat Mendengar sama sekali Karena disitu Ada kerusakan Atau ketidaknormalan Bagian-bagian Telinga Sehingga tidak dapat Mendengar Suara apapun Nah itu disebut Tulih Kemudian congek Ini adalah penyakit Yang disebabkan oleh Infeksi Karena bakteri Selanjutnya Cara menjaga telinga Yang pertama Mendengar Yang baik-baik saja Contohnya Al-Quran Yang kedua Selalu bersyukur Bahwa kita Dapat mendengar Setiap saat Yang ketiga Membersihkan Telinga Secara Rutin Allah berfirman Artinya Dan Allah Mengeluarkan Kamu Dari perut Ibumu Dalam keadaan Tidak mengetahui Suatu apapun Suatupun Dan dia Memberi kamu Pendengaran Penglihatan Dan hati Agar kamu Selalu bersyukur Nah disini Allah Telah Menyampaikan Kepada Manusia Bahwa kita Diberikan Pendengaran Yaitu Telinga Penglihatan Dan hati Agar kita Selalu bersyukur Setiap saat Setiap hari Dan kapanpun Ini Dalam surah An-Nahal Ayat 78 Jadi seperti Anak-anak Pantengnya Kita selalu Bersyukur Apa yang kita Punya Salah satunya Anggota tubuh kita Telinga Dan yang lain Tetap Semangat Anak-anak Tetap Rajin Belajar Rajin Meraja Saya akhiri Semoga Nanti kita Akan bertemu Lagi Pada Pelajaran Tematik Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati